Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama Satria di dunia strategi dan indie games dan kali ini kita akan melanjutkan kembali kempen dari Victoria 3 menggunakan Sultanate of Aceh Sultanan Aceh ya, jadi kita kemarin sudah perang lawan Siak disini kita sudah menguasai satu daerah di Siak ini yang membagi provinsi kita, provinsi Aceh ini menjadi dua bagian yang sudah kita rebut di daerah sini dan di pokotanya kita pindah ke Medan oke, jadi untuk Siak sendiri, kita rencananya saat ini akan menunggu selama dua tahun sekarang sudah tahun 1845 nanti dua tahun lagi atau 1847 itu perjanjian damai sama Siak sudah selesai, jadi kita akan melanjutkan keperangan kita melawan Siak terus setelah melanjutkan keperangan Siak kita akan ke Pontianak ya ke Lampang, kita akan Kalimantan dulu karena Kalimantan ini banyak negara-negara yang tidak bukan menjadi koloninya atau atau papet dari atau negara boneka dari Hindia Belanda ya jadi kita akan ke Kalimantan kita akan menguasai mungkin sekitar Kalimantan ini terus kemudian kita akan ke Malaysia sebelum Malaysia ini dikuasai sama Inggris secara lebih jauh ada Singapura juga ya oke, Singapura kan koloninya Inggris sebelum kita unpause kita akan melihat dulu ini ada beberapa yang harus kita perhatikan yang pertama unhealthy economy jadi ekonomi kita tidak baik-baik saja duitnya kita minus jadi caranya kita untuk menambah duit adalah salah satunya cara adalah mengurangi gaji untuk pegawai-pegawai kita bisa untuk PNS atau untuk militer kita lihat nih militer itu dia happy kan jadi bisa kita kurangilah gajinya oke, nah ini sudah nambahkan 111 sambil dia mengisi cadangan divisa kita gold reserve kita jadi cadangan divisa kita ini kalau kita pilih budget maksimal 142 jadi kita nabung dulu tanpa meningkatkan cadangan divisa karena apa? kan nanti kalau kita perang ini akan menghabiskan cadangan divisa kita harusnya sih begitu ya nah, terus yang kedua kita akan melihat yang lain trade food ini ada yang kita sudah gak perlu trade food tadinya kita mengimpor artillery kan kita batalkan terus ini fish small arm ada exporting small arm oke, ada exporting fish fish ini mahal ya kok fish mahal ya kita akan mengimpor ekspensif military goods walter learn nih ekspensif oke, jadi kita lihat dulu bangunan-bangunan kita kita punya industri ini industri industri apa ini? industri senjata ya kita akan memproduksi cannon oke senjata kita akan memproduksi cannon terus kita balik lagi industri industri tekstil kita akan mengkonsumsi silp gak usah deh kayaknya gak usah keteksi tools ya tools ini kita akan menggunakan iron iron kita punya iron sih ya tapi cuma diisi berapa orang nih? cuma diisi 2000 3000 orang masih 2000 orang oke nah kita juga punya trade center regression attraction ini gak penting ya kita lagi bangun CPR karena kita mau bikin ini kapal perang kita harus punya port jadi kalau kita mau nyerang ke Kalimantan atau misalnya mau nyerang ke Johor deh misalnya ke Malaysia itu aja kita perlu port military port gimana military port itu butuh butuh ini butuh kapal perang man of war nama-nama istilahnya oke plantation kita gak usah ya kenapa kok banyak sekali plantationnya oke kayaknya udah mana lagi kalau kita mau import lupa tadi import trade action import route artillery bisa gak kita import itu mahal kapal yang kita harus punya man of war ini dia kita import dari portugis kita masih punya 17 convoy yang belum kita gunakan apalagi yang kita bisa kita export export trade route furniture gak perlu green wood British market ini perlu wood sih ya hardwood iron liquor small arms mid small arm ini export bisa ke inggris atau ke spanyol ke spanyol mahal banget 22 small arm export oke lagi ke spanyol 3 3 envoy ini kenapa menjadi mahal lagi what happened habiskan military building oh ini spend on artillery man of war tuh mahal artillery kita tadi export yang batalkan ekspor gimana caranya export ini man of war bisa kita batalkan export small arms ini 48 oh oke kita kalau import artillery yang terjadi 38,9 tapi udah gak ada unproduktif American market tetap minus ya kita harus mengurangi gaji lagi terpaksanya kayaknya gaji ini deh gaji WPNS nya low government oke 5,61 berkurang sih kita kurangi aja deh lagi nah lumayan nih 3,99 paling gak kita bisa meningkatkan nanti sambil nunggu industri kita industri ini selesai employmentnya semakin banyak baru nanti kita mengurangi jumlah mengurangi jumlah yang kita impor ya oke ada lagi yang perlu kita cek oh ya kita perlu ngecek hukum-hukum kita kita sekarang dipimpin oleh Sultan Al-Aldin Muhammad Yus yaitu dia adalah seorang yang imperius yang diarokkan orangnya terus traditionalist commander kemudian dia experience political operator masterful diplomat dia juga adalah bagian dari land owner yaitu pemilik tanah kita government kita berdiri dari tiga kelompok besar yang berkoalisi yang pertama pemilik tanah ulama sama orang-orang intelijensia sedangkan yang oposisi kita adalah orang-orang rakyat biasa rakyat kecil kemudian industrialis sama armed forces oke kita punya hukum hukum yang bisa kita gunakan kita sekarang monarki jadi di Victoria 3 ini menariknya ada dibagi tiga hukum besar yaitu struktur kekuatan di dalam negara kita ekonomi dan hak-hak asasi manusia kita secara hukum kita adalah seorang monarki kita mau ganti bisa ganti republik atau teokrasi cuma ini terlalu kecil yang support jadi kita cari yang besar dulu landed voting hanya yang voting itu hanya orang-orang yang pemilik tanah aja yang lain gak bisa voting well voting ya kayaknya gak perlu gak bisa terlalu kecil supportnya ini kita citizenshipnya adalah nasional supremasi hanya orang-orang yang kulturnya Sumatera aja yang jadi rakyat yang diakui sebagai rakyat kelas 1 yang lain kelas 2 kemudian kita juga street religion gak usah kita ubah birokrat kita bisa hereditary bisa appointed atau elected hereditary birokrati population cosmo modifier monopolitical strength intelligentsia political strength army kita ini yang support siapa sih landowner sekolah gak bisa legal guardian debt slavery nah ini bisa nih kita ubah nih yang tadinya debt slavery gak disupport sama siapa-siapa aja jadi debt slavery ini kalau orang-orang yang gak mampu membayar hutangnya dia akan dijadikan sebagai budak tapi kita jadi kita bikin slave trade atau slavery pen unlock multiple new laws kayaknya kita slave trade ya landowner oppose intelligentsia endorse ini slave trade aja apa oke kita enek nah ini sambil nunggu jadi gak langsung di ACC sama sama rakyat kita ini sebenarnya jadi harus menunggu waktu tapi kita ada kemungkinan besar 49% untuk mengesahkan hukum ini kita sendiri sekarang radikalnya banyak banget sebetulnya dengan loyalis yang jumlahnya seperempat dari radikalnya ini ya gimana lagi kita lihat muka-muka sambil kita perjalanan besar kita targetnya pokoknya kita menguasa Indonesia yang sekarang powernya utamanya ada di India Belanda menguasa Indonesia kemudian memorevolusionary mengelakukan revolusi industri di Indonesia setelah kita menguasa Indonesia jadi untuk revolusi industri sendiri sebenarnya yang harus kita cari adalah populasi populasi yaitu intelijensia dan kapitalis gak juga sih kapitalis intelijensia sedangkan kita sekarang masih didominasi oleh rakyat kecil dan buruh dan 10% itu buddha politik inaktif slave armet forces suppress polster birokrat color person clergyman authority birokrasi influence kita masih ada satu influence nganggur kita akan establish koloni perlu gak kita establish koloni kita bisa establish koloni di sulawesi kolonisasi sulawesi coba aja gak ada salahnya isolated degress infrastructure terlalu jauh sih sebetulnya ya coba kita lihat koloni kita disini populasi growth minus 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 ya ya gak ada salahnya sih low market access 0% port atau railway ya gak apa-apa 10.000 hari 0,01% kolonial growth next struktur koloni tahun 20 tahun lagi gila coba ini menghabiskan duit gak sebenarnya menge-establish koloni enggak sih tapi mengurangi jumlah populasi enggak juga enggak juga kita juga gak ada yang migrasi ke Aceh ya karena kita kan berbeda tim jadi kalau kita masuk sebagai kemarin saya bikin polling itu kita bisa bergabung dengan Belanda atau Inggris karena kalau kita bergabung sama Belanda atau Inggris kita bisa masuk sebagai pasar dari mereka masuk dari pasar mereka jadi orang-orang Belanda misalnya kita jadi protectorate dari Belanda orang-orang Belanda bisa migrasi ke Aceh orang-orang misalnya kita jadi protectorate Inggris Inggris juga bisa migrasi ke Aceh tapi kayaknya gak perlu ya kita unpause the game sambil nunggu tahun 47 kita lagi bikin shipyard 63 minggu lagi selesai masih lama jadi sambil mengisi money jadi memang lebih banyak nunggu ya kalau kita main menggunakan di victoria ini menggunakan negara-negara kecil ini ini supply network oke kita lanjutkan kita lihat dulu bangunan satu persatu masih ada yang bisa diutuk-utuk pick iron tools oke kita meningkatkan pick iron tools tooling workshop textile millsnya dye workshop seal kita gak punya seal iron mines blocking camps hardwood production saw mills fishing wharf ikannya fishing trawlers butuh clippers kita belum bisa belum punya produksi ini shipyard udah jadi ini plantasi plantation ini bisa kita oh butchering tools udah butuh tools teh kemudian rice farm harvesting tool orchard rootnya oke sambil menunggu enacting slash trade 55 minggu selesai current situation kita importing ya kita harus importing artillery sih kalau enggak pasukan kita ini pasukan kita nggak dapat artillery kita punya 8 pasukan ya militarinya kita ada ini apa nih power the force increase employment hmm butuh power of the force army kita garrison kita adalah mobile artillery line infantry army kita mobile artillery ini line infantry kita juga bisa rekrut admiral sebetulnya admiral kita ada dua pilihan muhammad binni sama puanku pendahara dua dua dari line owner yang pertama kalau si muhammad bin alik dia reklos orangnya enggak pedulian ya food terus pekiat organizer convoy raider novel commander kalau yang satunya tuan kuidari ini berani dia brief terus diplomat juga explorer sama inspirational orator agresif maneuver chance spawn call raiding moral damage protection diplomat kayaknya ini aja ya muhammad binik reklos dia biarin masih menanti sebentar lagi satu tahun lagi kita perang ini apa nih turmoil from radical population regression effraction task waste telang juga kita sendiri masih hiring populasi kita unemployed banyak lo trade center kenapa enggak ada yang mau bekerja di situ produktivitinya rendah ya pada mau bekerja di tempat lain GDP nya kita nomor 90 seluruh dunia sekarang rakyatnya kita sendiri di Aceh ini ada hampir satu M now have slave trade oke kita jadi slave trade 50% non-political strike di line honor sekarang 48% semuanya loyal semua tapi ya active interest group government kita loyal semua kan investment pool birth rate semua ada kita bisa enacting hukum-hukum lagi tadi loyal plus 20% kita lihat mana yang bisa kita rupa kita rupa jadi republik kita rupa jadi parliamentary republic third union intelligence yang tidak perlu masih landed voting kita lupa jadi dual voting census coverage elected bureaucrat bureaucrat home affairs garantis liberty 65 to 0 armored forces nya kita artikel loss nya kita no home offer kalau guarantee security adalah home offer institution home offer with revolution cessation radical loyalist ini yang paling mungkin ya kalau tentara mungkin enggak kita peset ganti ini kan kita dari buruh ya dari ayat kecil ya kita ganti ke national militia atau professional army dan mobilized 8 batalion dan mobilized 1 batalion dan mobilized 3 batalion is a loss multiple production method hmm 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 military apa nih production method enggak kok enggak di disable tuh cuma terenai lain inventory semua kok coba yang lain serdom serdom abolish dan owner enggak suka side level operative woman work cost ratio penting juga sebenarnya land owner tapi enggak suka ulama juga suka health system school enggak ada policy local police force dedicated police force rural folk enggak suka tapi land owner suka armed forces juga suka military police force jadi dikatakan police force ini ya kayaknya ya land owner armed forces headed burgua marginalize role of folknya enggak suka oke itu mana lagi sudah antara home affairs garantis liberty tidak disukai sama armed forces tapi intelijensinya suka guaranteed liberty plus 10 loyalist living increases kayaknya kita ini dulu ya kita dedicated police force dulu keluar folk enggak suka enggak apa-apa ya 46% sekarang ada polisi polisi di Aceh oke ini kita lihat diplomasi kita diplomatic play convert state masih belum bisa ini apa nih burokratif folk apa nih oh burokrasi kita sebentar lagi habis ya enggak enggak kok aman 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 17 minggu lagi selesai nyempor truth for small arms expensive military put small arms dan sebenarnya bayar mahal 12 12 mahal juga karena apa arm industry kita udah cukup banyak kok orangnya oke kita batalkan berarti reporting trade route 255 medical decrease unlock health system investment charity hospital pharmaceutical oke kita bisa ada hukum baru sekarang berarti harusnya health system belum ada kita juga bisa meningkatkan institusi kita yaitu level 2 colonial event mas komunikasi spreading kita lagi meningkat pelan-pelan sih loyalisnya kita larjue migration large number migrating to water monturia and southern state oke ada migrasi dari ayat ue ke cina ke mongolia utara kita GDP-nya udah nomor 87 naik pelan-pelan ya populasi kita 55 oke sebentar lagi bulan apa kita ramai selesai sama siap diplomasi terus bulan may oke hidden communities ada komunitas slave atau buddha yang sembunyi di ini sulawesi ya kita bisa attacking hidden communities atau 5 tahun trade union interest ok kita lihat dunia ini kaisaran turki otoman aja kalah sama Egypt ya kalah sama Mesir terus Amerika apa ini Indian territory Mexiko 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 lagi perang sama Amerika ya oh iya Mexiko lagi perang sama Amerika ini ikut Hachen Bay Company ini American Indian territory jadi Amerika ini berteman sama orang-orang indian natif Amerika Amerika asli lawan Mexico Hachen Bay Company ini adalah trade company Inggris terus Rusia sama El Salvador dan kalah oh baylah menarik oh kita gak ada konstruksi apa-apa lupa trade center apa yang perlu kita konstitusi kita lihat market dulu market kita mana yang mahal porcelain furniture luxury furniture jadi kita harus bikin furniture unproduktif street food total kan ya low market access small arms di Aceh Nice Market small arms protect domestic supply no priority encourage export protect domestic supply ini ini apa nih protect domestic supply fishnya mahal sekarang siap beli siap beli senjata dari aku protect domestic supply good import demand potential for export oke kita bisa export eh kita coba export teh oh iya nih kita bisa export teh ke inggris inggris itu memang minum teh atau ke cina 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 gak butuh banyak paper bisa bikin lagi ke inggris inggris birokratics shortfall oke gak masalah kita bisa bikin kepun teh lagi productivity rise kita lihat dulu deh di market pasar mana yang bisa kita jual kita harus bikin furniture nih furniture mahal services iron juga mahal wood juga mahal furniture kita bisa bikin pabrik furniture sekarang pabrik furniture manufacturer furniture kita akan bikin luxury furniture wood sama hardwood kalau ini cuma wood doang ini butuh tools production tools machine engineers kamu luxury furniture production ya oke nanti habis itu kita habis bikin furniture eh minta lagi selesai situation route head route need convoy harus increasing port increase port increase shipyard shipyard sekarang di hiring dia bener ayo hiring dong april may may tanggal siap rival re-house obligation to the shipyard indice oke saatnya kita perang nih siap sendiri kita lihat ada berapa sukan information 3 batalion doang ya saat kita perang diplomatic play compare state siap will face this enemy cuma siap doang oke confirm sekarang militer kita kita mobilisasi militer kita aktifasi kongskrip ke Aceh terus jenderal kamu advance front ke Aceh North Sumatera siap ya kita perang pelan-pelan ini ada kayak batas provinsi-provinsinya kita akan maju pelan-pelan ini berarti Petrol Coast oke kita punya Navy juga Navy akan kita gunakan untuk eh trade convoy nggak ada Petrol Coast paling oke sepertinya kita berkurangkan ya dia mengurangi beberapa reserve kita next session kita mengurangi government wages deh mahal ya aset kita berkurang pelan-pelan investment poolnya aset kita berkurang pelan-pelan cadangan devisanya kita karena mahal ini untuk military buildingnya unhealth economy small armsnya mahal coba tadi market pasar kita trade routes kita ada hmm teh adanya kok murah gini small arms protect domestic market protect domestic supply no priority the play for power nomad bendara lidernya industrialis has met terima kapal play for power in the capital secure sport secure sport for industrialis eh oke nggak apa-apa pintang decrease neutrality Portugal decrease neutrality alah lawan netherland lagi itu arms mereka dibantu netherland terus pengacar emang kita kurangi sepatan dulu deh apa yang terjadi disini kamu militer navy patrol post red convoy red convoy di ini netherlands oke ready ready convoy laut jawa kita lagi perang lagi battle kalah kita jelas tapi woundednya banyak mereka sih kenapa kita kalah masukkan bukan kamu banyak orang mobilize recruit general kita recruit ini 10 birokrasi bios explorer popular commander ini semua 10 dari 10 dimobilisasi udah semua dimobilisasi battlenotsumatra ini kalah kita kok kalah begini sih mobilize kamu advance front kok counter present apa nih advance progress 46% disadvantage kalah kita apa nih advance progress oke menanti menanti battles defeat failed attack woundednya banyak mereka deadnya banyak mereka active battle kita menang eh enggak kita kalah mereka ada 14 orang under command regulator in Holland Prisland dibantu sama Hidya Belanda jangan bilang kita kalah perang make make peace kita conquer sia would refuse the current deal militer militer kita navy lagi ngapain lagi ngapain kamu sudah dimobilisasi ya lagi mobilisasi kita kita bertambah pelan pelan si uh diserbu kalah kita kalah terus level attack maju maju pelan pelan ini escort world convoy secara world support kita kalah ya exhaustion kita lebih banyak war leader nya si ya ini mereka gak enaknya dibantu sama Belanda terus Belanda ini mereka harus status quo emang jadi kalau mau kita menguasai si emang harus kita jadi bonekanya belanda baiklah kita kalah ini militer kamu engage in battle mobilisasi cukup kuat sih kita percepat ya lagi bikin furniture manufakturi juga sambil menunggu politik building udah udah sampai sini pasukannya mereka udah maju udah sampai di ujung utara di 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 polis force ya oke fish deal propose this is purpose fish deal acah next war reparation aduh selama 5 tahun aduh Parah Kalah kita Kita dikuasai Sudah hampir kalah Kita dikuasai Yesus 10 maneuver Oke lah Kalah kita Istri Tia For reparation Kita kasih berapa duit Kesia 159 Astaga Emang harus Jadi Negara bonekanya Belanda dulu Yaudah lah Militer Kalah kita Perang Sama Sia Kena dibantu Hindia Belanda Berat emang Oke sambil nunggulah Device Station Kita lihat Sia ini Kamu Polisian Grovenya banyak juga Great Britain Perang sama Great Britain Boses unlock Great Britain Ya perang ya East India Company Politics Singapura Great Britain Politics War Ria sama Sia Subjugate Sia Aduh Kalah kita Diplomatic lens Hormatik action Provelation Sama Das is in This Oh ya harusnya Perkelation dulu Tadi ya Join custom union Aduh Nggak bisa Nguasa Sia ini kita Dikuasa Sama Inggris General Staff Unlock Skirmish Infantry Reform Perkarex Election Selesai Parti Arkin Kita ada Free Government Reform Kita akan Mereformasi Government Kita Menjadi Industrialis Production Teknologi Cost Kapitalis Armed Forces Neutral Military Offense Defense Ini Harusnya Oh Malah Naik Kalau Yang Nyalih Legitimasinya Mas Tujuan Konservatif Parti Industrialis Turun Kebanyakan Plural Turun Oke Confirm Reform Government Sudah Kita Bisa Mem Mem Passing Law Selagi Presiden Republik Parlamentar Republik Landed Voting World Voting Intelligensia Trade Union Land Owned Biroprat ELECTED Biroprat Security Home Offense National Guard Garantied Liberty Guarantied Liberty Health System Charity Hospital Sunni Ulama Endorse This No School Oke Hospital aja Kita Charity Hospital Jadi Kita pikir rumah sakit Di Aceh Ambil Nunggu Ini Siaknya dikuasa Inggris Jelas Yang bisa kita lakukan Cuma Eh Biropratiknya Minus 10 Birokrat Decrease Move Maintenance Batalkan Autority Doang Comfort National Values Incorrect Manufacturing Industries Welfare Welfare Payment Industri Manifaktur Butuh Convoy Lagi Jadi Kita harus Bikin Port Abisnya Kita Bikin Port Oke Kita Udah Jadi Furniture Factory Sipiat Juga Lagi Bikin Fabric Woods Livestock Tadi Fabric Juga Mas Communication Unlock Autority Meningkat Ini apa Si Birokrasi Birokrasi Bisa Bikin Birokrasi Bermana Administration Birokrasi Accessing Capacity Gak Gak Birokrasi Birokrasi Kita Lihat Salah Birokrasi Hospital 5% Mortality Lumayan 8000 Hari Lagi Kalau Kita Selesai Asia Dikuasai Sama Dominion Inggris Oh Daskis Inggris Daskis Inggris Disini Harus Kita Advisi Dominion Dari Netherland Kita Bikin Naval Base Habis itu Sepiatnya Supaya Bekerja Keras Fabric Sama Wood Wood Consumption Mahal Fabric Sama Wood Slogging Camps Nama Lifestyle Francis Naval Peace Belakangan Aja Fort Penting Gak Penting Fort Unhealthy Economy Expensive Military Good Man of Wars Ayo Ayo Bikin 12 Minggu Tuh Ini Kita Harus Bikin Naval Base Untuk Nyerang Lanfang What Happen Kalau Kita Perang Sama Lanfang Si Adik Masai Aduh Menyesal Hard Put Input Good Oke Jadi Kita Harus Kenapa Government Government Administration Gak Usah Habis Ini Logging Camps Logging Camps Tadi Kita Mau Diplomatic Action E-Proflation Sama Tidak Netherland Datuk Indis Spanyol Portugal Brunei Brunei Sudah Sama Johor Nanti Kita Selangor Perak Ini Dulu Kita Kuasai Tool Workshop Wood Sama Iron Plantation T-Plantation T-Plantation Nya Input Good Storage Security Tukupkan kita Berapa Jumlah Slipers Kita Cukup kok Eh Eh Oh iya Kita Jual Export Investment Pool Kurang Drastis Expenses Nya Buat Apa For Preparation Ini Ngabiskan Consumption Text Bill Cost 100 Autoripi Lepaku 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 Tegalitarianism Unlock Motivate Versa Tool Social Institution Oke Kita Bisa Teknologi Lagi Kita Akan Bagging Powder Food Industry Crystal Glass Chemistry Logging Home Camp Ini Harusnya Agriculture Soil Enreasing Farming Kita Mau Nyari Yang Mechanical Tools Ya Bonitur Manufacturing Ini Mechanical Tools Oh Gak Ada Konstruksi Kita Mau Konstruksi Kita Terhapis Ini Yang Mahal Iron Sama Heart Wood Jadi Iron Mines Kita Nambah Lagi Iron Mines Port Convoy Kita Lihat Market Mana Yang Bisa Potential Export Leh Encore Export 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 di mana body man gak ada import gak ada eh tapi market Hai small arms ini protect reteller juga protect protect domestic supply siap kamu yaudahlah apa-apa 69 naik kok Red Root need Convoy Kenapa berapa Convoy kita Port 30 Convoy Employment nya udah bener Produksi metodenya Carbu Port Good consumption nya Clipper 600 Convoy Banyak Romantism Unlock Market Coba kita punya 9 Convoy Sudah kok Coba tadi teh mana teh Udah tuh sebenernya Oh ini import export sorry Teh Sudah kok kita punya 9 Convoy Ini 15 Convoy Sudah kok Convoy nya Masih ada sisa lagi Birokrasi nya kita sedikit Kita bisa bikin birokrat lagi Government Administration Birokrasi itu digunakan untuk apa nih Co-health System Incorporated States Incorporated States Oke Colony still growing Issue Road Maintenance Gak usah Promote Social Mobility Emergency Relief Promote National Values Summer Grass Ramp Green Immigration Attraction Consumer Training Rate Hidrolic Ramp 1 Port Max Level Minus Gampel Muhammad Binney Pemimpinan dari landowner Reaching about the benefit of the political gamble And can bring to our government Apa nih? Oke, gamble Netral, netral Kenapa British gak perang sama Gas Hindis ya Apa nih? Gamble sukses Nation will reap the rewards Komplis pesan authority Atau landowner Will reap the rewards Nation will reap the rewards Oke Armed industry Furniture manufacturing Oke, nothing under construction Kita udah konstruksi iron mine baru Mana yang harga-harga mahal Market Market price Topeko Iron Iron tadi udah fish Green Fabric Wood Itu tinggal 17 ribu Orang lagi yang bisa kita pekerjakan Bikin rice farm lagi Terus Shipyard Berarti udah Fabric sama wood livestock Oke Iron mine cukup semua Harga-harganya cukup Cooling workshop Tool juga cukup Fabric Hmm Tuh Kakal kita menguasai Sia Kalau dikuasai Inggris Emang Bial Di sini harganya kena mahal Dopeco Plantation Dopeco Abis ini kita mau bikin novel base berarti Manowar Manowar Manowar-nya input storage Short Karena fabriknya habis Kita bikin livestock Terus nanti shipyard Manowar belum mahal sih Clipper juga masih murah Langsung kita bikin novel base aja Kita punya dua kapal lumayan Dua fleet Dopeco Plantation Livestock Itu tobaco Perlu gak tobaco Karena kita pakekin ini tadi Locking camps Manager Manufactory Technic market Copaco Luxury cloth Fish Oke Lagi bikin Sedang membangun Government legislation Ini negatif Efeknya 20% tax waste Oh Perlu Government legislation Birokrat Kita butuh Birokrat SNS GDP Nomor 65 Sekarang Banyak loh GDP-nya kita Secara Populasi kita juga 5,5 M Ya Naik 0,69% Populasi Grudenya Kita tadi ada Eh ada election Oke Jadi kita bisa Berhenti vote Vote sekarang Universal Sovereign Predicate police force Slave threat Surfdom Surfdom abolish Line owner Opposed Histrialis 7 Rural Fox Monarchy Residential Republic Freedom of Conscience National Supremacy Racial Segregation Landed voting Without voting Land owner Yang gak setuju Memang Industrialis Setuju Tapi No home affairs Ini bisa kita Naikkan Jadi Guaranteed liberty Election Conservative Party Lagi Berhasil voting Berhasil menang Oke Itulah dia Tadi Karena waktu udah habis Kita lanjutkan Di episode selanjutnya Jadi Aceh Kita gagal Kerang Sama Siak Karena Siak Ini dibantu Hindia Belanda Emang Kayaknya Kalau berikutnya Mungkin kita harus Berdamai Sama India Belanda Supaya gak diserang Tapi kalau kita Kelanfang sih Harusnya gak perlu ya Dia gak bakal Bantuin Karena gak nempel Bordernya Itu kita lihat lah Ini coba kita contohin Di problematic play Kita kalau Consor State Di Kelanfang Oh Great Sync Oh Lanfang jadi Anunya Jadi miliknya Great Sync Paling bulungan Yang bisa kita Konfer apa Huton Huton Iya Huton Paling Huton Sintang Bulungan Bali Huton ya Huton kita kuasai Kita kuasai Koloni kita Juga kita Dapatkan lebih dekat Sama koloni kita Huton sendiri Penduduknya gak terlalu banyak Kalkan 6.000 doang Ya tapi itulah dia Gameplay dari Victoria 3 Menggunakan Peselaran Aceh Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Terima kasih buat teman-teman Semua yang udah nonton Saya Satria Bye-bye